selamat menikmati perkembangan sebelum lebaran ini terkait banyak hal ya pertama bahwa kita punya rencana ada dana sumber dari APBD untuk membangun Pasar Palimanan kembali revitalisasi dia? ya revitalisasi, karena Pasar Palimanan ini sentra ekonomi di daerah Palimanan ini pasar lama yang memiliki histori dan memiliki kebutuhan tradisional masyarakat kesini jadi pemerintah wajib mengupgrade merevitalisasi keberadaan Pasar Palimanan oke, rencana revitalisasi ini memang bagaimana sih Bu? ya rencananya udah kemungkinan udah direncanakan itu bulan depan ya bulan depan udah semuanya udah setainya semuanya udah jadi sangat diharapkan sekali Pasar ini untuk kembali seperti kejayaannya seperti tahun 2000an kembali? sempat meratu berarti? ya betul, karena dengan segala macam persaingan ya pasar modern seperti ada ya apa namanya langmarak lah sekarang tuh ya pasar modern dan juga online-online makanya bagaimana pasar ini kembali berjaya tentunya banyak sekali yang perlu dipenahi dari infrastrukturnya dari pedagangnya ataupun dari pemasarannya semuanya perlu semuanya perlu dipenahi perlu dipenahi agak lebih pedagangnya supaya bersemangat dan berjeliat lagi terkait dengan kala saing ini apa ya ini dengan yang online shop terus juga pasar modern pastinya pastinya memang dari segi marketplace barangkali hari ini ada terjadi paradik pergeseran tapi menurut kami pasar tradisional masih dibutuhkan karena memang tidak semua orang punya akses ke online jadi pasar tradisional keberadaan tetap dibutuhkan apalagi bicaranya nanti seluruh kebutuhan masyarakat yang dasar ya seperti sembako lalu juga kebutuhan sayur mayur dan lain-lain nah inisiatif itu barangkali kami mengucapkan terima kasih indah komunikasi bagus karena barangkali APBD kita terbatas kita dapat support dari APBD provinsi untuk melakukan revitalisasi ini oke, komunikasi yang sesuai ini bagaimana nih Pak? bisa dijelaskan Pak? baik revitalisasi pasar paling maradilis sebelumnya sudah kita rencanakan jauh jauh sebelumnya nantinya kita ada beberapa pasar yang harus di-defin gitu kan pasar yang harus di-defin itu seperti Palimana kemudian tahun berikutnya insya Allah nanti celendung tapi kemarin sudah jam lang kemarin lagi pasar larang pasar kue merung gitu kan insya Allah tahun ini kita mendapatkan dana bantuan khusus dari provinsi Jawa Barat itu kurang lebih 15 miliar untuk merefin pasar Palimana intinya gini intinya kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat memberikan pelayanan masyarakat baik kenyamanan dari pembelian visualnya kemudian terkait desain insya Allah kita sudah membuat desain semodern mungkin ya artinya tetap pasar tradisional cuma kita kemas lebih konsepnya lebih ke lebih modern lah artinya kita bisa nanti insya Allah masyarakat lebih bersih tetap-tetap dengan baik parking juga begitu lebih tertatah lebih rapi lagi ya Pak ini kan jalan nasional kita gak bisa parking di kolok-kolok seperti ini insya Allah kita takkan tersebut ke dalam oke kalau gitu kita mau tahu juga nih Pak kondisi saat ini di pasar Palimana kita boleh ke dalam ya Pak ya keliling-keliling ya Yang bersama dengan komisi dua pastinya. Oke, kita sedang menuju ke dalam ya Pak ya. Ini di pasar Palimanan, Kabupaten Cerbon. Aktivitas ini bagaimana pada tahun-tahunnya dari wakil rakyat melihat ini Pak, untuk kegiatan di pasar ini ya Pak? Iya, saya pikir pasar, senter ekonomi masyarakat membutuhkan. Jadi interaksinya memang pertumbuhan jual-belinya di sini. Dan artinya keberadaan, apalagi pasar Palimanan ini kan pasar yang memiliki histori. Dan sebelumnya sudah lama, berada di jalur nasional dan akses warga Palimanan sekitarnya beberapa kecamatan ke sini. Dan ini harus kita pertahankan, harus kita optimalkan kualitas. Terutama kalau bahasa saya, kalaupun besok revitalisasi harus customer friendly lah. Satu customer friendly plus juga pemilik pedagang tentunya harus adil. Artinya ketika ada di belakang, tapi customer bisa melihat. Jadi baik secara estetika, manajemen alur pembeli itu harus dikatakan dengan baik. Saat ini bagaimana Pak? Sudah tertata dengan baik? Ya sejauh ini memang ini adalah bangunan lama yang memang 23 tahun. Sudah 23 tahun ini semua? Oke lama juga ya Pak ya? Iya. Itu direvitalisasi untuk kenyamanan juga? Oh iya ya Pak ya. Pembeliannya juga harus lebih modern. Betul, betul, betul. Artinya ketika ada yang menyewa di belakang, bisa harus dikunjungi oleh si pembeli juga. Jangan kesannya pembeli hanya ke depan, wilayah depan. Oh betul itu Pak. Jadi harus bagus kok. Beberapa pasar di Kabupaten Cerbun ada yang sampai pinggir jalan Pak, makan badan jalan. Karena ini jemput lah ya, jemput bola gitu ya Pak. Karena di dalam itu kondisinya pembeli jarang, enggak mau masuk-masuk ke dalam. Iya, iya. Ini untuk kita dengan peraturan daerahnya bagaimana sih Pak? Peraturan daerah apa nih? Tentang apanya? Untuk yang revitalisasi ini Pak? Kalau di revit kita mengacu di Permendang 12 tahun 2021. Dan ada juga, kita ada standar nasionalnya untuk pasar gitu kan. Bagaimana pasar itu, pasar rakyat terbangun. Tapi ada, ada sepatas-patas umum yang harus dipenuhi gitu. Di sana ada semacam toilet, kemudian untuk dipabel, kemudian untuk parkir, kemudian ada zona hijau. Itu pasti harus ada itu, pasum seperti ibu menyusui juga harus ada. Oh harus ada juga tuh ya. Ada ruang kesehatan, ibadah, customer friendly. Nah, jadi ada untuk menghidrannya juga, nanti bagaimana kolok bakaran seperti apa. Jadi itu aspek sebuah sudah terpenuhi di S&E tadi. Tapi yang ada, kayaknya belum ada ya Pak ya? Pasar di Kabupaten Ciber, Pak? Menuju ke sana. Mudah-mudahan ini paling malam percontohan. Ini sidak juga nih dari komisi 2 nih ya. Ya memang kalau kondisi pasar tradisional umumnya seperti ini. Tapi memang kita mencoba membuat grand design atau perencanaan yang memang pasar tradisional. Tetapi dari aspek kebersihan, aspek aksesibilitas, aspek sarana fasilitas, itu harus mendukung. Harus mendukung. Apalagi pasar palimanan memiliki histori dan berada di jalur nasional. Nasional ini ya. Oke deh, kita akan kembali bersama dengan komisi 2. Usa judah berikut tetap bersama. Ibu, ini sembako tiap hari? Iya. Ini baru datang nih tadi. Iya, ini baru datang. Jadi, yang paling mahal sekarang apa Bu di sini? Yang paling mahal, ya sama. Ini 50, ini 50. 50? Iya, segini itu udah naik Bu. Lagi turun. Sampai lagi turun. Naik turun tadi. Ini turun, 50 tuh. Kalau bawang lagi naik. Bawang Bu? Ibu udah berapa tahun di sini? Iya, semenjak ini lahir. Iya, sepuluh. 20 lebih. Oh, berarti ibu awal-awal itu ya. Gimana Bu, ramai pasar? Alhamdulillah, Bel. Disukurin aja, Mbak. Yang harganya sangat naik drastis apa? Yang harganya sangat naik. Ini ya, ini bawang merah. Tadinya berapa? Tadinya berapa? Tadinya berapa? Tidak, 25. Sekarang? 50. Oh, dua kali lipat. 12, beras? Wah, nggak dijual ya? 12, beras. Ini mau lebaran Bu, ini prediksi akan naik terus. Gimana sih Bu? Nggak tahu ya. Wakil-wakil juga ada melingatnya. Katanya tadinya rugi. Karena ini dua kali lipat nih. Ini kan kecil-kecil ya Bu ya? Kecil-kecil. Yang gede yang sampai 60. Belanjanya di mana? Belinya di mana? Di Jaga Satu. Jaga Satu. Pasar Indokun. Sama cabai juga di sana? Iya, sama. Kalau bisa? Terkecuali ini ada yang nganterin tiap hari. Jadi Ibu perharinya? Bawang putihnya berapa? Ini 50, kalau itu 44. Bedanya di besar apa ya? Bedanya rasa. Ini kating itu benar. Jadi lebih menyengat bau bawang putihnya. Ini yang Ibu jualan, itu baso. Bu, dari sebelum puasa, sebelum puasa sama sekarang? Ya, lumayan sekarang. Kalau belum puasa sih menangis semuanya. Sekarang kembali sekuruh kan enggak ada orang lewat. Oh, sepi. Jadi sekarang marem aja ya Bu? Ya, buka belum. Tapi lumayan. Seminggu sebelum lebaran. Iya. Ibu, tahu enggak pasar ini mau dibangun lagi? Tahu katanya sih. Harapannya gimana, Bu? Harapannya apa kalau pasar ini dibangun lagi? Masih bagus ya nanti aja, Pak. Keinginan pedagang itu? Iya. Kontrak lagi. Atasnya aja sih, takutnya. Iya, lumayan. Masih bagus. Ibu merasa keberatan dengan adanya pembangunan nanti, Ibu? Enggak. Besok, tetap ya. Lebih nyaman. Teruk lama kan lebih rame, Bu. Harapannya gimana ya? Dagangannya laku, laris, terus. Udah pengennya sih ya. Rame terus pasarnya. Untuk pasarnya sudah oke, belum-belum. Dari kebersihannya. Iya, Alhamdulillah katanya sih ya. Rekayanya sih udah bagus. Ini kan baju. Ada yang disampaikan dari wakil-wakil Ibu Ismi? Saya, ya mudah-mudahan Ibu jualannya lancang. Untung, untungnya besang. Ini makin kesini makin rame ya. Makin soalnya mau lebaran. Iya, ini isinya juga nanti mudah-mudahan tambah banyak. Siap-siapnya berarti ya tentang perubahan ini ya? Iya, siap-siap perubahannya, Bu. Nanti ibunya makin untung. Amin. Makin nyaman. Iya, Bu ya. Terus semua nih ya, Bu. Iya, iya. Oke, informasi yang saya dapat juga Pak untuk retribusi ini akan ada kenaikan ya, Pak? Iya, secara... Kita memang kemarin baru saja mengeluarkan perda PDRD, peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Karena perda ini adalah salah satu instruksi dari adanya undang-undang nomor 1 dari beruruh HKPD, hubungan kewangan 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 daerah. Nah, salah satu yang menjadi fokus kita adalah retribusi. Memang retribusi kita ini rata-rata adalah harga tahun 95-an. Harga tahun... Harga sudah lama. 2009? 11. 2011. Nah, lalu koordinasi dengan kemendagri. Kemendagri meminta retribusi yang sudah sesuai dengan harga pasar hari ini. Walaupun memang ini masa transisi ya, wajib. Karena perda-perda kita perda nomor 1 tahun 2024. Oke, jadi ada update juga, Pak? Ya, menyesuaikan ya? Iya, menyesuaikan. Artinya ada uji publik juga dalam ranah itu. Jadi memang plus minus ya. Di satu sisi retribusi dibutuhkan untuk perda kita. Termasuk sebenarnya aspek yang menjadi penting retribusi itu adalah pendapatan yang tujuannya memperbaiki kualitas layanan. Oke, kenaikannya berapa persen sih, Pak? Bisa dijelasin, Pak? Kenaikannya ya memang kalau menurut kenaikan, kita... Ini kan kenaikannya semua seluruh di Indonesia ya. Artinya sesuai dengan amanat undang-undang yang terbaru itu ya. Artinya semua itu harus dinaik. Bukan dinaikannya, hatinya harus berubah lah. Seperti itu ya. Menyesuaian. Menyesuaian. Jenis loss berbeda-beda. Jadi kita ada dua tipe pasar. Tipe satu dan tipe dua gitu kan. Kira-kira ya memang kenaikannya 100 persen kenaikannya. 100 persen. Tapi memang ada jenis yang kita hilangkan gitu kan. Nantinya awalnya kita ada dua jenis retribusi yang kita tarik. Itu tahunan dan harian. Nah sekarang kita, yang tahunan kita cabut. Nah kita masukkan ke harian. Ya sebenarnya sih tidak... Pemberat kan gak nih? Alhamdulillah tidak. Kemarin sudah sosialisasi. Kita... Maret sudah mulai. Sudah mulai. Maret sudah mulai. Pertanapan aturan baru ini ya? Untuk tipe satu itu, kiosk itu sekitar 5.500 yang baru. Perhari. Iya perhari. Kemudian untuk loss itu 3.500. Dan yang pedagang yang dibawa waktu sekitar itu 2.000. Yang perakan. Yang perakan namanya. Untuk yang tipe dua cuma beda 500 perak. Itu saja. Resmen dari pedagang bagaimana dengan adanya aturan yang baru ini? Jadi Ibu Ohan, Ibu bagaimana Ibu melihatnya kalau misalnya aturan yang baru dia perharian? Jadi Ibu kira-kira pemberatnya gak sih Ibu? Ada pro kontra ya. Ada pro kontra. Ada yang... Pernah audiensi kan sama kita ya? Pasar sumber tuh pernah audiensi. Jadi pro kontra-nya ada. Tetapi kalau dihitung itu sebetulnya sama. Sama saja. Dirasionalkan, dihitung sama. Jadi sudah ada penolakan juga dari para pedagang? Iya. Kalau penolakan ada, ya tetapi tidak banyak. Sebenarnya ini tadi kan sudah dinyatakan bahwa kalau dilihat dari angka rupiah, dengan yang lama, dengan peraturan baru itu tidak beda. Hampir sama. Yang merasa ini kelihatan adalah kenaikannya drastis. Artinya apa, psikologi-sikologinya masyarakat ya, bahwa ada kenaikan 120%. Memang idealnya ada ritme per tiga tahun karena memang arahan amanah undang-undang HKPD adalah setiap retribusi diberi kewenangan daerah untuk dievaluasi dan disesuaikan dengan red pasar dan lain-lain. Terus tiga tahun, termasuk rumah sakit. Termasuk rumah sakit. Termasuk rumah sakit juga ya. Dari Ibu Sofa, Ibu bagaimana Bu? Ini untuk wakil rakyat juga ya Bu ya? Ini harapan kepada para pedagang? Ya harapan para pedagang tentunya dengan adanya revitalisasi pasar, harapannya mungkin pedagang akan lebih maju tentunya ya. Lebih banyak lagi optimis lah, optimis karena udah berapa semenjak COVID itu kan banyak drastis, penurunannya sangat drastis. Jadi mungkin harapan dangang itu yang diharapkan dengan adanya revitalisasi itu, jadi permajaan pasar, jadi masyarakat juga akan gimana ya kayaknya lebih menarik gitu. Untuk datang ke sini, berbelanja ke sini, dengan konsepnya lebih modern ya Pak? Insya Allah. Jadi nggak bosan nih gitu. Tetap pasar tradisional cuma modern. Oke, oke. Tetap kita rapi, bersih gitu ya Insya Allah. Oke, tadi saya juga fokus ke parkirannya, kita boleh survei kesana ya Pak ya? Parkiran? Yang harus lebih tertarik-terlapir lagi itu Pak? Ya. Boleh kita kesana ya Pak ya? Boleh, boleh. Boleh, siap. Oke, untuk konsepnya di sini sendiri, nanti setelah ada perubahan dan revitalisasi, bagaimana Pak untuk kondisi awalnya ini ada perubahan kan? Ada. Ini kan begini, ini kan bau jalan. Bau jalan memang tidak dibutuh ke parkir ya. Jadi kita ada jari sempadan bangunan. Dan pada bangunan itu ada, kita mundur 11 meter dari jalan itu tadi. Pada sebuah jalan, nah ada tongkaknya itu. Nah ini mundur 11 meter ke dalam. Parkiran jadi nggak di sini Pak? Nggak di sini, di dalam. Mundur, mundur. Parkiran jadi masuk dari sini, kunjung ini, keluar di sana. Jadi ini free, kosong. Karena ini punya jalan. Punya jalan, ini punya negara. Punya akan ada pelebaran gitu? Nggak, maksudnya ini memang nggak boleh dibangun. Nggak boleh dibangun. Nggak boleh beruntukan apapun. Karena memang darah milik jalan. Iya, tuh. Nanti di sini akan buat taman nantilah Insya Allah. Taman-taman-taman itu lah. Makanya maksudnya modern gitu kan. Ya, lebih indertik kan nanti ya. Iya. Jadi disambut dari depan itu sudah oke apa ya? Sudah oke, Insya Allah. Artinya pandangan pertamanya sudah minyak. Iya, 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 iya. Sudah mulai dilakukan nanti bulan depan? Insya Allah, bulan depan kita akan melakukan kelelangan. Insya Allah, bulan depan. Adalah prosesnya apa? Ada kendala lagi ini? Pak Hasan? Dinas. Saya pikir dinas yang paham itu ya. Karena memang kalau dari segi anggaran sudah dianggarkan tinggal teknis. Teknis, teknis konstruksi lah ya. Teknis persiapan konstruksi lelang dan lain-lain. Ya, Insya Allah kendala tidak ada, artinya kita sedang merevisi atau mereview ya, mereview dokumen-dokumen, perencanaan. Kita ada sedikit pendampingan dengan inspektorat juga, artinya tidak perlu kita kencang sendiri. Artinya kita melakukan pembinaan apa, kita pinta arahan dari inspektorat dan dinas PU gitu. Jadi nantinya melakukan pendampingan dengan mereka, kita mereview HPS-nya, mereview gambarnya, apa nilai atau tidak seperti itu. Oke, setelah pembangunan nanti akan ada pasar darurat, bagaimana Pak? Ada, sana di pojok nanti. Akan dibindahkan semua pedagang ke situ? Iya, sana. Tidak menghalangi lalu lintasnya? Tidak mengganggu lah? Ada akses lain, soalnya. Ada akses lain, iya. Ada akses lain, soalnya. Tidak mengganggu. Ini kan pasar parimanan, pasar yang lainnya bagaimana ini wakil rakyat nih, punya rencana apa Pak? Bangga. Iya, kita punya pasar daerah itu tinggal satu lagi. Tinggal satu lagi, ya. Total semuanya sekitar 9. Sembilan. Sembilan pasar. Iya, secara umum beberapa pasar lain, kalau konsep pasti seperti ini, ya. Tapi memang secara konstruksi, relatif masih bagus. Paling beberapa yang menjadi target, ya. Misalkan tahun ini kita pasar palimanan, mungkin tahun depan ada target lain, yang lain. Kita sedang pikirkan itu. Karena memang, bicara pasar bukan serta-merta hanya konstruksi, karena kebutuhan masyarakat, lalu, apa namanya, manajemen dan lain-lain. Memang, yang menjadi perhatian kita, kritik kita ke Pemda, sebenarnya adalah dalam konteks pengadaan pasar, itu satu, manajemen. Yang kedua, desain pasar ini juga harus menarik. Harus menarik itu artinya, ya tadi, user-friendly, customer-friendly, lalu juga pedagang-friendly. Artinya, pedagang yang pun sewanya di belakang, dia terlihat oleh pembeli. Pembeli, sehingga dia tidak terasa sepi, ini juga penting. Soalnya di Pasar Sukun, kita juga pernah sospek ke sana, Bapak, itu pedagang yang di dalam itu pada keluar, Pak. Ya, itu salah satu barangkali dari segi desain pasar yang tidak menguntungkan di luar. Walaupun sebenarnya dalam konteks tertentu, rana tertentu, ada orang lemperakan. Cuma kan kembali ke manajemennya, bagaimana larangan, barang-barang retribusi, sebagainya. Mudah-mudahan, dengan direvitalisasi Pasar Palimanan, yang kedua, adanya perda yang menguntungkan pihak pedagang, maupun situasi manajemen internal, ya saya lebih baiklah ke depan. Oke, Bu, ada yang sampai di Nas, Bu, terkait dengan aku, Bang. Besar-besarnya, Bu, dari wakil-wakilnya, Bu. Pasar itu kan tempat transaksinya penjual dan pembeli, ya. Jadi, harus dibuat nyaman, harus dibuat, menguntungkan untuk kemarahan, biar baik pedagang maupun pembeli. Dan yang penting lagi, kalau untuk perda, bisa menarik retribusi, agar bisa masuk ke PAA yang lebih tinggi. Dan kami dari masyarakat yang ingin, kira-kira bahwa pasar tradisional ini harus harganya lebih murah. Artinya bahwa kita tidak berharap murah sekali, tidak, ya tetapi wajar. Terjangkau lah. Kestabilan harganya menjadi penting. Iya, yang jadi penting. Nah, nanti setergi antara pertanian dengan indaga. Dan tidak ada pilih kasih, misalnya, ya wah ini saudaranya kuwu, misalnya ditempatkan di depan. Wah, ini saudaranya. Bahaya nih, ya. Itu, kadang seperti itu. Ada, apa namanya, perakan-perakan. Di mana, Pak? Sekundu, Pak. Jatotan juga tuh dari wakil-wakilnya, Pak. Iya. Kalau masalah harga, insya Allah. Kalau harga, kita juga ada bidang tabis sendiri. Artinya bidang perdagangan, ya khusus pantau. Harga setiap hari. Itu juga ada, namanya tepok mas, ya. Jelbon Keputur ID. Setiap hari kita update harga itu. Sebilan pasar itu. Harga bahan pokok penting. Setiap hari kita update. Semaksimal jam 10 pagi, sudah kita update. Setiap hari. Untuk masalah penekanan harga, ya paling kita diterima dengan tanam pangan. Pertanian. Kemudian, distribusi worldwide seperti itu. Jadi kita nggak bisa sendiri, gitu kan. Tetap kita lakukan komunikasi. Jadi ini Om Nekati Lebaran juga ya, Pak? Stok aman ya, Pak? Pasti stok aman. Beras aman, bawang aman, cantik aman. Telur aman. Karena mahal juga tetap dibeli, ya. Maha masih dibeli. Karena butuh. Nah, ya semua diayat. Tapi kalau bisa jangan mahal-mahal. Ya, insya Allah. Ya, semuanya mudah-mudahan. Oke. Pak Hasan sebagai komisi dua, apa kesimpulan dari kunjungan kita ke sini, Pak? Iya, baik. Pertama, mengucapkan terima kasih bahwa kami ini mencoba melakukan sesuatu manajemen terbaik. Proses pengawasan terbaik terhadap kondisi pasar yang ada di Kabupaten Cirebon. Kita punya 9 pasar. Pelan-pelan pasar-pasar ini yang memang sudah lama umurnya kita perbaiki dengan konsep yang lebih baik. Dan juga tentu harus memikirkan aspek manajemen pasar yang baik. Lalu manajemen harga dan kestabilan harga yang baik. Lalu membantu para pedagang. Dan juga mempermudah para pembeli. Dan ini menjadi hal yang kita pikirkan. Mudah-mudahan dengan komitmen bersama, baik eksekutif ataupun legislatif, kita sama-sama mencari sumber pembiayaan untuk merubah banyak konsep ini. Bisa APBN, bisa APPD, bisa juga APPD Provinsi yang akan kita lakukan. Pasti ini menjadi prioritas untuk kebaikan warga Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak untuk komisi 2. Semoga bermanfaat dari penjualan kita ke sini untuk warga Kabupaten Cirebon juga. Kita ketemu lagi di program berikutnya yang lebih menarik pasti bersama dengan DPR Kabupaten Cirebon. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.